Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata, mereka sudah menjangkakan pas akan terus bersama Perikatan Nasional BN dalam pilihan raya umum akan datang. Dengan keputusan itu, UMNO bersama BN akan terus bergerak solo dengan mengekalkan image parti yang sentiasa berpaksikan kesederhanaan dan mampu menawarkan kestabilan serta kemakmuran kepada rakyat yang berbilang kaum dan agama dalam negara ini katanya. Presiden PAS, Abdul Hadi Awang hari ini berkata, Mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Parti itu memutuskan untuk memperkukuhkan kerjasama dalam BN untuk menghadapi pilihan raya umum. Dalam kenyataan pendek, empat perenggan itu, Hadi juga berkata mereka akan memuktamatkan perbicaraan kerusi-kerusi negeri dengan Perikatan Nasional BN. Kenyataan itu tidak menyebut secara jelas. Mereka memiliki PN dan tidak lagi mahu bekerjasama dengan UMNO dan BN tetapi menunjukkan kecenderungan ke arah itu. PAS sebelum ini berkali-kali menegaskan mahu mempertahankan perpaduan umat Dengan kedua-dua parti berlelagah BN dan BN. Dalam kenyataan ringkas petang ini, Zahid juga menegaskan UMNO tidak pernah menutup agenda perpaduan umat Berteraskan keikhlasan dan kejujuran. Sementara itu, pengurusi BN Muhyiddin Yassin berkata, Dia amat menghargai keputusan jawatan kuasa PAS Pusat Untuk memperkukukan kerjasama dalam gabungan itu dalam menghadapi pilihan raya umum PRU-15 Keputusan itu memberi suntikan semangat kepada Perikatan Nasional untuk bergerak dengan lebih tersusun Dan bersatu padu dalam meraih sokongan rakyat katanya dalam satu kenyataan hari ini Sambil merakamkan penghargaan kepada Abdul Hadi Presiden Bersatu itu berharap rakan-rakannya itu akan terus istiqomah Mempertahankan kerjasama PAS dalam PN Saya mendoakan semoga PN mendapat mandat rakyat dalam PRU-15 Untuk membentuk sebuah kerajaan yang telah benar-benar memberi tumpuan kepada kesejahteraan Dan kemakmuran rakyat katanya